denis diramal tahun 2023 pakai baju oranya uya kuya sampai tertawa denis karista menarik perhatian publik usai mengaku menjadi selingkuhan pengusaha berinisial denis karista memberikan ciri-ciri bahwa pengusaha tersebut suami dari presenter kondang dan peranak tiga dari ciri-ciri yang diberikan oleh denis karista itu netizen pun menuding bahwa pengusaha yang dimaksud adalah Regi Datau yang merupakan suami dari presenter kondang Ayu Dewi baru-baru ini dilansir dari YouTube Intense Investigasi pada Sabtu 3 Desember 2022 lalu denis karista diramal oleh seseorang akan mengalami banyak masalah pada tahun 2023 mendatang mengetahui hal tersebut uya kuya hanya tertawa uya kuya berujar jika denis karista sudah punya masalah sejak tahun ini tidak perlu menunggu sampai tahun depan dia ngeramalin tahun depan banyak masalah tahun ini aja banyak masalah kata uya kuya sambil tertawa saat mendengar denis karista diramal akan menggunakan baju oranya yang artinya akan masuk pencara uya kuya malah berkelagar baju oranya brand ambasador sopi maksudnya canda uya kuya kalah itu lebih lanjut uya kuya tak mau menanggapi perihal urusan denis lagi meski begitu uya kuya masih mau berteman dengan denis karista ia juga menegaskan tidak pernah memusuhi denis kalau sama denis kuya no comment kuya gak mau jawab lagi kata uya kuya urusan denis kuya gak mau ngomong lagi kuya udah sempat ngobrol terakhir sekarang dan gak mau komen lagi ujar uya kuya kuya tidak pernah memusuhi dia kuya tetap menganggap dia temen kuya kuya tidak pernah memusuhi dia sambung uya lagi disamping itu uya kuya menandaskan bahwa denis merupakan orang yang baik denis loto orang baik sebetulnya udahlah jalani yang baik-baik tutur uya kala itu